Aksi Presiden Jokowi-Dodo saat menuju tempat makan, para delegasi G20 sempat mencuri perhatian. Pasalnya Presiden Jokowi menjadi pengemudi mobil boogie yang mengangkut sejumlah delegasi KTTG20, termasuk Ketua dan Direktur Pelaksanaan Dana Monetar Internasional atau IMF, Kristalina John Kiva. Dalam video live streaming KTTG20 yang disiarkan di kanal YouTube Secret Red President, tampak Presiden Jokowi mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung. Setelah memarketkan mobil boogie, Jokowi menuju venue tempat makan siang dengan berjalan kaki beriringan bersama bos IMF. Kemudian disusul di belakangnya Sekjen UECD, Mathias Korman, dan Chairman Islamic Development Bank, Muhammad Sulaiman Al-Jaser. Tentunya dengan pengawalan ketat pas pampres. Lihat pula, ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kepala Staff Kepres dengan RI Mudoko dalam rombongan itu. Keduanya menuju venue terlebih dahulu dengan berjalan kaki. Sebelum dipakai Presiden Jokowi dan rombongan, mobil boogie sudah disiapkan di depan gedung. Venue makan siang para pemimpin negara delegasi KTTG20 ini berlokasi di Ocean Front One, The Apurva, Kembritski, Bali. Menariknya, dalam jumlah makan siang itu, para pemimpin negara meninggalkan jas formal bahkan dasi mereka. Ternyata, melepas jas pembakaian saran dari Presiden Jokowi sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Main Parikraf, Sandiaga Uno. Sandiaga menerangkan Jokowi menyarankan para petinggi tersebut menanggalkan jasnya karena memang cuaca Bali yang cukup cerah serta agar lebih nyaman dalam perjalanan ke lokasi luncheon atau makan siang formal. Saran dari Tuan Rumah Presidensi G20 itu pun disambut oleh beberapa petinggi negara seperti Perdana Menteri Australia Antoni Albanese dan Kanselin Jerman Olaf Scholz yang melepas jas ataupun basi mereka. Menurut Sandi, agenda lunch ini mundur sedikit sekitar 3 menit dari target waktu karena sempat terjadi beberapa intervensi dalam pembahasan di pertemuan KTTG20. Ada pun pada momen makan siang itu beragam menu disajikan oleh Indonesia. Namun yang pasti salah satu jenis makanan yang disajikan adalah sayur mayur asal Indonesia.